Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Pasar 7-seater di Indonesia Selalu menggairahkan Karenanya Jeep juga tergiur Untuk bermain di segmen tersebut Salah satu upaya Jeep Yaitu akan menghadirkan SUV 7-seater yang bakal dilabeli Sebagai Commander atau Meridian Mengenai nama Commander Mengacu pada unit kendaraan Yang dikenalkan di beberapa kawasan Sedangkan untuk nama Meridian sendiri Sudah meluncur untuk pasar Eropa Dan juga India Tete Das Indonesia Motor Memastikan bahwa mereka Akan menghadirkan SUV ke pasar Indonesia Kami bisa informasikan Jeep Commander atau Jeep Meridian Untuk segera memasuki pasar Indonesia Ungkap Dhani Yahya Chief Operating Officer Das Indonesia Sementara Kami belum bisa pastikan Kapan pasti kehadirannya Besar harapan Akan bisa cepat masuk Ke pasar Indonesia Antara 2023 Atau 2024 Kata Dhani Jeep Commander Diproduksi di India Dan masuk dalam keluarga Mid-size SUV Dalam perhitungan produk di Amerika Di Indonesia SUV 7-seater Membidik pasar Yang dihuni oleh pemain lawas Seperti Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Atau Isuzu New X Lanjut Dhani Mengatakan Bahwa Commander Akan masuk ke pasar Indonesia Hanya mengandalkan Penggarak 4x2 Dan menggunakan Mesin diesel 2.0 meter Dengan tenaga 170 horsepower Dan torsi 380 Nm Di negara yang memproduksinya SUV dengan dimensi panjang 4.769 Lebar 1.859 Dan tinggi 1.682 Dengan wheelbase 2.794 Punya opsi Mesin bensin 1.3 liter Turbo Yang dapat Melotorkan tenaga 185 horsepower Dengan torsi 270 Nm Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati